. Pengunjung sidang yang terkejut dan buat merinding saat Baradae membongkar isi ruangan rahasia Ferdi Sambo di hadapan hakim. Para terdakwa dalam sidang kasus Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J telah memasuki babak baru. Ada tiga saksi mahkota insiden di Duren 3 ini pun akhirnya dipertemukan dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan, yakni Baradae, Kuat Maruf dan juga Brip KRR. Ketiganya saling bersaksi untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3 Jakarta Selatan. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir J kali ini semakin memberatkan kedua terdakwa terutama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dilansir dari teras Gorontalo dari kanal Youtube Suara Rakyat Indonesia pada selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, dari keterangan Baradae mengenai adanya ruangan rahasia Ferdi Sambo di rumah Saguling yang berisi dengan benda-benda mengerikan. Hal tersebut terungkap saat Baradae memberikan kesaksian pada sidang kasus pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Kuat Maruf dan Brip KRR. Mulanya Baradae menjelaskan kronologi kedatangannya bersama Putri Chandrawati di rumah Saguling. Putri Chandrawati lalu memerintahkan Baradae untuk membawa senjata dan barang milik Putri Chandrawati ke lantai 2 bersama Kuat Maruf. Setibanya di lantai 2 rumah Saguling, Baradae lalu diarahkan oleh Putri Chandrawati ke sebuah ruangan yang dicurigai adalah ruang rahasia Ferdi Sambo. Masuk ke dalam terus belok kiri, baru dapat lorong, abis itu masuk, ada kamar yang mulia. Tapi dulu saya pertama kali masuk, saya tidak tahu itu kamar siapa, ucap Baradae dalam video tersebut. Kemudian Baradae menjelaskan mengenai tata letak kamar atau tempat ruang rahasia penyimpanan benda mengerikan milik Ferdi Sambo. Jadi ada kasur, ada TV, di samping itu ada tembok juga ada lemari yang mulia. Nah ibu masuk di situ, ibu buka lemarinya dan saya sangat kaget melihat isinya, semua berisi senjata. Ujar Baradae dari kesaksian Baradae, hakim kemudian bertanya kepada Baradae, apakah dia pernah melihat Putri Chandrawati menggunakan senjata. Baradae pun kemudian menjawab, bahwa dirinya tak mengetahui hal tersebut, namun ia memastikan bahwa terdakwa Putri Chandrawatilah yang cukup tahu mengenai senjata tersebut.